Hei, Horat! Sinaga Tulo, Tulo, Atulo... Oras de Marek! Oras de Marek! Oras de Marek! Oras de Marek! Baik-baik! Oh, Suki Sito Bangka. Suki Sito Bangka! Suki Sito Han. 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 Hari ini kita buat! Lapa banget gak ketemu kami? Luar biasa loh, Tau-tau-tau. Tau-tau-tau. Asli orang Batak ini. Batak Sunda ya. Batak Sunda. Bisa-batak Sunda kan. Iya, bisa. Batak-batak juga bisa. Paling bisa saya bahasa Batak pake logat Sunda. Coba-coba. Oras Madihita Saluhut. Oh iya. Oras Marek. Ternyata Coki bisa melucu. Iya. Aslinya terlihat lucu. Tapi kalau di panggung kok kaku. Jalan 14 tahun. Jalan 14 tahun. 14 tahun. Tapi kemarin baru menikah lagi. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Habis menikah lagi. Ada perjalanan mau menuju 14 tahun. Tapi kemarin baru menikah lagi. Macam mana pula ini? Bagaimana itu? Kemarin itu pesta apa? Pesta adat sebenarnya. Oh adat. Ini saya ngomong gini terus atau tidak ya? Ya biasa saja. Saya perlu nanya sesuatu sama Irvan. Apa? Cagernya. Oh gitu ya. Aima kewe dan lari artoste nya. Itu kemana pesta ada? Pesta ada. Jadi kami kalau orang Batak ini menikah. Apalagi pasangan kami kan bukan dari suku. Kenapa itu? Kenapa itu? Ada. Hei. Ada istri. Aku terhalu. Aku kalau dibawah wawancara begini. Baru kali ini. Lihat kau Batak cengeng. Air mata itu bukan tanda kelemahan. Apa? Air mata adalah tanda bahwa kita masih hidup. Oh. Tidak ada betul lah. Jadi kalau sama orang yang bukan suku Batak. Biasanya si istri atau si suami bisa dikasih marga atau boru Batak. Oh. Nah waktu kami menikah tahun 2010. 18 Juni. Kami belum sempat lakukan adat Batak itu. Harusnya bisa saat itu juga? Harusnya bisa saat itu juga. Idealnya harus langsung. Karena kamu tuh bukan Batak. Kamu tuh adalah Sunda. Palembang Sunda. Palembang Sunda. Baru sekarang. Apakah karena dananya itu harus besar? Pertanyaannya agak provokatif. Langsung. Sebenarnya. Ini rencana baik yang tertunda-tunda aja sebenarnya. Tertundanya 10 tahun. Oh iya iya iya. Kenapa pasal itu tidak dilakukan? Waktu itu kami nentuin tanggal pernikahan aja. Sisa. Saya pas lagi libur. Karena dia padat banget. Jadi. Betul. Tahun 2010 itu dia lagi padat-padat. Jadi. Kita nyari tanggal pernikahan tuh nanyanya sama manajer. Yang mana yang kosong. Ya udah gak apa-apa. Gak ada tanggal cantik. Hari baik. 18 Juni 2010. Gak ada tanggal cantik. Gak ada tanggal cantik. Udah didoain aja. Karena waktu itu lagi ada program. Semua hari baik gitu. Iya. Tapi maksudnya saat itu kan memang lagi banyak program televisi. Iya. Ada yang jodoh-jodohan. Jodoh-jodohannya satu bertelor. Jadi. Ya kayak kalian lah ya. Iya. Ya kan syuting. Makanya Lafi mau nikah lagi gak dapet tanggal. Eh bagaimana sih gua udah nikah. Gak. Dia provokatif begitu. Karena saat itu lagi sibuk-sibuknya. Ya. Hari tanggalnya tuh nyari yang kosong. Betul. Jadi boro-boro mikirin adat dan lain-lain. Bahasa gampangnya gitu lah. Karena kan resminya mendingan pemberkatan yang dari agama dulu dong. Resmi terus negara udah resepnya. Iya. Kenapa dilakukan diputuskan di 13 tahun setelah menikah? Ya itu. Karena penundaan-penundaan yang baik. Tadinya mau direncanain 2 tahun setelah nikah. 4 tahun. Tapi ketunda aja begitu. Nah terus yang kedua memang waktu itu disarankan. Nanti kalo bikin pesta adat tolong grande ya gitu. Ribuan. Ribuan orang. Aduh kita agak shock juga kalo bilang ribuan orang. Padahal maksudnya kan yang penting adalah kehidmatannya kan. Iya. Kusyuknya sakralnya. Tapi namanya orang Batak itu kok harus selalu banyak. Iya. Semua diundang. Dan akhirnya dapet boru. Boru huttapea. Boru huttapea. Iya. Sebenernya kan kamu. Sitohang. Iya. Boru huttapea. Iya. Maaf biar kita semuanya mengerti. Iya. Ketika satu marga dengan marga yang lain menikah. Iya. Sang istri itu biasanya ikut suami. Gak. Gak. Kalo diberikan boru kayak Caca nih. Biasanya Caca itu akan diberikan boru yang sesuai dengan marganya ibu saya. Oh. Ibu saya adalah boru Nafi Tupulu. Sebenernya Nafi Tupulu. Idealnya begitu. Tapi ada cerita unik. Dimana Caca waktu itu sejak pertama ke Jakarta. Belum kenal Coki deh. Belum kenal Coki deh. Belum kenal Coki deh. Sebelum kenal Coki tuh justru gue udah diangkat anak sama keluarga huttapea. Hah? Iya. Keluarga Batak. Tanpa tau jadwal kamu ada orang Batak. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Terus pas akhirnya dapet orang Batak juga ya udah seneng banget. Karena jadi ada dua keluarga kan. Dua mama dua papa yang satu Batak satu Palembang. Terus pas lamaran keluarga Coki yang Batak semua dateng. Yang jadi jubir tuh keluarga yang huttapea. Yang keluarga ku yang Palembang tuh dengerin gitu. Karena kan lebih paham gitu kan. Iya 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 iya. Karena udah menyakut adat kan. Iya. Walaupun kita gak langsung diadatin waktu itu. Tapi nyambutnya pas lamaran tuh keluarga menyerahkan. Karena masing-masing daerah tuh kan punya tatacara sendiri. Pakam-pakamnya. Itu. Indonesia tuh emang hebat ya. Wow hebat banget. Itu gak juga kamu. Itu kan harusnya nih. Tapi bodi-bodi Napi Tupulu kayak mandinya Coki. Iya harusnya. Tapi karena keluarga Napi Tupulu dan keluarga si Tahang udah paham dulu sebelum kenal Coki pun udah huttapea. Ya udah mereka udah gak apa-apa. Silahkan. Hanya sekarang baru? Huttapea. Huttapea sesuai dengan yang. Iya sesuai keluarga angkat. Oh gitu. Nah tapi menurutannya mesra banget. Coba ya kita akan masuk ke seberapa ingat. Silahkan kembali. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Tadi sudah tersebut ada satu tanggal coba. Oke. Apakah mereka masih ingat dengan tanggal-tanggal lainnya. Ini sih semacam ujian gitu ya. Di mana sini? Bebas coba. Coba ya. Kita mulai dengan kotak pertama. Di 13 Februari. 13 Februari 2006. Tanggal apa itu? Siapa yang menjawab? Elisa-Elisa. Belisa-Elisa. Belisa-Elisa. Bisanya cowok yang gak tau tanggal sisi. Oh ya bener. Iya bener. Iya bener? Nanti kamu jurinya. Bener kan. Jadi 13 Februari itu, kalau saya bener ya, bukan kalau saya salah kan. Kalau saya bener. Itu adalah tanggal saya nembak caca waktu itu. Bener nggak? Di sebuah parkiran mall di Jakarta Selatan. SPS. Bukan, ini sial aja deh, PIM. Itu sama aja sepukin. Lujur. PIM itu ini sial. Karena panjang-panjangan beda.